Pelaku kasus perampokan dan pembunuhan pengusaha LPG di Padang, Sumatera Barat pada Oktober lalu akhirnya terungkap. Diketahui pemilik rumah berinisial YN 58 tahun tewas setelah dihabisi kawanan perampok di rumahnya yang berada di kawasan Kuranji, Padang. Dikutip dari Tribunews.com berikut 4 fakta kasus perampokan dan pembunuhan pengusaha LPG tersebut. Yang pertama, otak pembunuhan adalah asisten rumah tangga. Dikutip dari Kompas.com, otak perampokan dan pembunuhan pengusaha LPG itu adalah YN 23 tahun yang merupakan asisten rumah tangga korban. Ia mengaku sakit hati karena sering dimarahi sehingga nekat merencanakan aksi keji tersebut. Fakta kedua, rencanakan kejahatan sejak Lebaran 2021. Kapolresta Padang Kombes Imran Amir menjelaskan YN merencanakan perampokan itu ketika pulang kampung ke Sumatera Selatan saat Lebaran 2021. RN kemudian menghubungi tiga eksekutor di Sumatera Selatan. Pelaku yang datang dari Sumatera Selatan kemudian melakukan perampokan dengan dibantu pelaku lainnya, yaitu EN dan RF. Fakta ketiga, Satpam Pura-pura disekap. Dalam melancarkan aksinya, EN dibantu oleh petugas keamanan atau Satpam Rumah Korban berinisial RF. RF berpura-pura disekap oleh tiga pelaku yang bertindak sebagai eksekutor. Fakta keempat, polisi masih memburu tiga pelaku lain. Sementara itu, dikutip dari Tribun Padang, polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lain. Ketiga pelaku itu masuk dalam daftar pencarian orang. Imran menjelaskan ketiga pelaku yang masih buron ini membawa kabur mobil korban. Diketahui pemilik rumah berinisial EN, 58 tahun meninggal akibat peristiwa tersebut. Sementara suaminya, G, mengalami patah tulang. Dari peristiwa perampokan itu, pelaku membawa kabur satu unit mobil, perhiasan, serta kartu ATM yang ditaksir kerugian mencapai 500 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Demikian hot topic kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.